Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 1 dan hari ini kita akan memasuki luarang waktu dan menjelajahi momen-momen epik yang ada di luar angkasa. Jadi, stay tune terus ya. Kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu peluncuran satelit pertama, yaitu Sputnik 1. Sputnik berasal dari bahasa Rusia, yang berarti satelit. Ini yang membuatnya sangat istimewa, karena Sputnik 1 adalah satelit pertama di dunia. Pada tahun 1957, dunia sedang berperanggah oleh kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Uni Soviet, negara yang sedang bersaing dengan Amerika Serikat, mengirimkan pesan dari langit. Dengan desain yang sederhana, Sputnik 1 terlihat seperti bola logam dengan 4 antena yang mencuat. Namun, ini bukan sekedar benda mati, ini adalah pelopor membuka jalan untuk eksplorasi luar angkasa. Dan kemudian, pada tanggal 4 Oktober 1957, Sputnik 1 meluncurkan sinyal radio pertamanya. Suara tersebut seperti seruan kebebasan, meresapi kehampaan angkasa, dan menciptakan jejak sejarah yang tak pernah terlupakan. Jadi, itulah Sputnik 1, satelit pertama yang membuka jalan petualangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk menjelajahi momen-momen epik luar angkasa lainnya, akan dijelaskan oleh teman-teman saya ya. Nah, jadi material itu yang akan saya bahas adalah, saya akan memberikan beberapa prisiwa bersejarah dalam eksplorasi luar angkasa. Yang pertama, ada pada tahun 1997, peluncuran Sputnik 1. Nah, di sini itu Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1, yang menjadi satelit pertama buatan Indonesia yang mengorbit bumi. Ini adalah prisiwa yang memulai era eksplorasi luar angkasa. Yang kedua, ada pada tahun 1961, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin dari Uni Soviet menjadi manusia pertama yang mencapai luar angkasa dan mengorbit bumi dalam pesawat Vostok 1. Yang ketiga, ada pada tahun 1969, misi Apollo 11. NASA Amerika Serikat berhasil mengirimkan astronot Neil Armstrong dan Boss Aldrin ke bulan dalam Apollo 11, dengan Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan. Yang keempat, ada pada tahun 1971, stasiun luar angkasa Skylab Amerika Serikat meluncurkan stasiun luar angkasa Skylab yang menjadi stasiun luar angkasa manusia pertama. Ini digunakan untuk penelitian dan eksperimen. Yang kelima, ada pada tahun 1996, bencana Challenger. Pesawat langkali Challenger mengalami bencana saat peluncuran yang mengakibatkan kematian tujuh astronot, termaksud Krista McAuliffe, yang akan menjadi guru pertama di luar angkasa. Yang keenam, ada pada tahun 1998, pembentukan ISS. Nah, ini tuh mulai dari tahun 1998. Konstrukti stasiun luar angkasa internasional atau ISS dimulai. ISS adalah proyek kerjasama internasional yang melibatkan berbagai negara dan berfungsi sebagai stasiun luar angkasa permanen. Dan yang terakhir yang akan saya membahas, itu adalah pada tahun 2021, pesawat Perseverance di Mars. NASA berhasil meneratkan pesawat Perseverance di Mars. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencari tanda-tanda kehidupan lama di planet tersebut. Nah, ini hanya beberapa peristiwa bersejarah dalam eksplorasi luar angkasa yang akan saya bahas. Karena eksplorasi luar angkasa terus berkembang dengan penuhan dan pencapaian baru setiap tahunnya. ISS adalah sebuah stasiun luar angkasa modular yang terletak di orbit bumi rendah. ISS merupakan proyek gabungan multinasional yang melibatkan lima badan antariksa, yaitu NASA, Amerika Serikat, Roskosmos dari Rusia, Jaksa Jepang, CSA dari Kanada, dan ISA dari Uni Eropa. Nah, stasiun ini berfungsi sebagai laboratorium penelitian gravitasi mikro dan lingkungan luar angkasa. Dan ISS ini cocok untuk menguji sistem dan peralatan pesawat ruang angkasa yang diperlukan untuk kemungkinan misi jangka panjang ke bulan dan Mars kelak di masa depan. Nah, ISS akan mengorbit bumi dalam kecepatan tinggi, yaitu 27.600 km per jam, dan menyelesaikan satu revolusi dalam waktu sekitar 90 menit. Dalam kurun waktu 24 jam, ISS 16 kali mengorbit bumi. Dan ISS akan berhenti, beroperasi, dan dijatuhkan ke bumi selambatnya pada tahun 2031. Observatorium BOSHA adalah observatorium astronomi tertua di Indonesia yang terletak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Observatorium BOSHA mengoperasikan sekitar 12 teleskop termasuk 3 buah teleskop radio dengan teleskop refraktor ganda ZIS 0,6 meter sebagai teleskop terbesar yang dipasang di kubah. Kode Observatorium Persatuan Astronomi Internasional atau IAU untuk Observatorium BOSHA adalah 299. Awalnya dibangun pada 1 Januari 1923 oleh Perhimpunan Bintang Hindia Belanda atau NISV dengan dukungan dana dari Carol Albert Rudolf BOSHA, seorang pengusaha perkabunan teh di Malabar. Observatorium BOSHA diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada 1951 dan saat ini sepenuhnya dikelola oleh Institut Teknologi Bandung. Pada 2004, Observatorium BOSHA ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Pada 2008, pemerintah menetapkan Observatorium BOSHA sebagai salah satu objek vital nasional. Selanjutnya, Observatorium BOSHA ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat nasional pada 2017 dan keperingkat kabupaten pada 2021. Meskipun demikian, Observatorium BOSHA mengalami kesulitan mengamati langit karena adanya polusi cahaya dari aktivitas permukiman di Lembang dalam beberapa dekade terakhir sehingga terancam tutup. Latar belakang dari ini adalah pada awal abad ke-20, astronom memulai menyadari bahwa matahari dan mintang-mintang lainnya berada dalam suatu grup yang disatukan oleh gravitasi membentuk suatu sistem galaksi. Ketika galaksi mulai menjadi objek penelitian barastronomi, muncul dorongan untuk merencanakan pengamatan dan membangun teleskop di belahan bumi selatan karena penelitian astronomi saat itu banyak dilakukan di belahan bumi utara seperti Amerika Utara dan Eropa. Yang demikian pengamatannya terfokus pada langit belahan utara dan praktis membuat penelitian pada langit belahan selatan minim dilakukan. Keinginan juga didorong dengan muncul dari arah astronom teoris yang membutuhkan data secara lebih menyeluruh, lebih dari di belahan bumi utara untuk merumuskan teori. Ide untuk membangun sebuah observatorium di Hindia Belanda dikemukakan oleh Joan Wood, astronom Hindia Belanda kelahiran Madiun. Ia memandang bahwa penelitian astronomi terhambat karena kurangnya jumlah observatorium dan pengamat di belahan bumi selatan. Pada awalnya Wood meneliti di observatorium kerajaan di Tanjung Harapan Afrika Selatan untuk mendorong penelitian di astronomi di belahan selatan tapi kurangnya dukungan pemerintah setempat membuat Wood kembali ke Hindia Belanda. Wood berusaha mempengaruhi beberapa astronom di Belanda untuk membangun observatorium Hindia Belanda. Persahabatan antara Wood dengan pengusaha kaya Carol Albert Rudolf Bosche dan Rudolf Albert Kerkhoven sepupu Bosche memperkuat dukungan terhadap pembangunan observatorium. Lalu Bosche mengumpulkan pengusaha dan orang-orang terpelajar untuk membentuk Perhimpunan Bintang Hindia Belanda atau NDSV yang bertujuan untuk menyalurkan uang bagi pembangunan observatorium di Hindia Belanda. Pada 1928, diperkirakan bahwa NDSV mempunyai menyumbangkan 1 juta gulden untuk dana pendirian dan operasional harian observatorium. Pengusahaan sapi perah keluarga Yurzon dan Baro ajak menyumbangkan sebidang tanah di Lembang kepada NDSV. Bosche dan Wood kemudian memberikan mandat kepada Observatorium Leiden untuk mengawasi pembelian instrumen untuk observatorium. Bosche meminta saran kepada Direktur Observatorium Leiden, Ejnar Heresprung, mengenai pengadaan teleskop dan juga mengenai sistem Pichel Teleskop. Bosche berharap untuk dapat memanfaatkan jatuhnya di Letuker Marks Jerman pasca Perang Dunia I agar dapat memperoleh teleskop Jerman berkualitas baik dengan harga murah. Pada awal 1921, Bosche memesan sebuah teleskop dengan diameter 0,6 meter dan panjang fokus 10 meter dari perusahaan optik ternama Jerman Carl Zeisszene. Sebagai penghargaan atas jasanya dalam pembangunan observatorium ini, nama Bosche diabadikan sebagai nama observatorium ini. Pembangunan Observatorium Bosche dimulai pada 1923, lalu pada 1925, pengamatan sudah mulai dengan instrumen yang ada. Carl Zeiss membutuhkan waktu 7 tahun untuk membuat dan mengantarkan teleskop 0,6 meter yang tiba pada tahun 1928. Wood bersusah payah untuk mengkalibrasi teleskop besar tersebut selama 2 tahun berikutnya hingga ia puas dengan kinerjanya. Sejak 1923, Wood mulai mengundang astronom-astronom Belanda untuk bekerja di observatoriumnya. Di sini kita akan membahas komet dan asteroid. Yang pertama, kita akan membahas komet. Apa sih komet itu? Komet adalah belas alju kosmik dari gas beku, batu, dan debu yang mengorbit matahari. Lebar komet berkisar dari beberapa mil hingga puluhan mil. Saat dibekukan, komet bisa seukuran kota kecil. Ketika komet semakin dekat ke matahari, sebagian es mulai mencair dan berdidih bersama dengan partikel debu. Partikel dan gas ini membuat awan di sekitar nukleus yang disebut koma. Debu dan gas dari komet membentuk ekor yang membentang dari matahari sejauh jutaan mil. Hal ini juga menyebabkan mengapa komet sering disebut sebagai bintang berekor. Kemungkinan ada miliaran komet yang mengorbit matahari di sabuk Kuiper dan bahkan awan Oort yang lebih jauh. Saat ini jumlah komet yang diketahui ada 3743 buah komet. Setelah mengetahui apa itu komet, muncul pertanyaan dari mana komet itu berasal. Banyak komet berasal dari dua wilayah, yakni sabuk Kuiper dan awan Oort. Sabuk Kuiper adalah piringan yang sebagian besar terdiri atas benda-benda es yang membentang dari sekitar orbit Neptunus hingga sekitar 50 astronomical unit dari matahari. Awan Oort berada di tepi pengaruh gravitasi matahari dan terbagi menjadi dua wilayah, yakni bagian luar dan bagian dalam. Keduanya terdiri dari badan es. Komet periode pendek yang mengorbit matahari dalam 200 tahun atau kurang dari itu biasanya merupakan objek sabuk Kuiper. Sedangkan komet periode panjang yang membutuhkan ratusan atau ribuan tahun untuk mengorbit matahari umumnya berasal dari awan Oort. Untuk contoh komet yang pernah ditemukan, salah satunya ada komet 103P atau Harley-2. Harley-2 ditemukan oleh Malcolm Harley pada 15 Maret 1986 menggunakan Telescope Smith di Seeding Spring Observatory di Australia. Komet Harley-2 adalah komet kecil berbentuk lonjong, bagian intinya berdiameter sekitar 1 mil. Harley-2 membutuhkan waktu sekitar 6,47 tahun untuk mengorbit matahari sekali. Selain itu, ada komet 109P atau Swift-Tuttle. Komet Swift-Tuttle ditemukan pada 1862 secara independen oleh Lewis Swift dan Horace Tuttle. Komet Swift-Tuttle membutuhkan waktu 133 tahun untuk mengorbit matahari sekali. Kemudian, kita akan membahas tentang asteroid. Asteroid adalah berdialuar angkasa yang lebih kecil dari planet dan berbatu. Asteroid terbentuk dari sasisa awan pembentuk tata surya, sehingga kerap disebut sebagai puing-puing ruang angkasa. Asteroid memiliki bentuk yang tidak bertaturan dengan ukuran yang sangat beragam. Dari yang kecil hingga besar. Beberapa asteroid memiliki bentuk bulan dan mirip seperti planet. Sebagian besar asteroid terletak di sabuk asteroid utama, namun beberapa asteroid terletak di trojan dan juga berada di dekat bumi. Untuk jenis-jenis asteroid, yang pertama ada asteroid tipe C. C adalah singkatan dari karbon, yang membentuk sebagian besar asteroid ini. Kandungan karbon yang besar membuat asteroid tipe C memiliki warna gelap yang pekat. Kemudian ada asteroid tipe S. Asteroid tipe S adalah asteroid yang mengandung banyak silika, besi, nikel, dan magnesium. Asteroid tipe S memiliki warna yang lebih cerah dengan albedo tinggi. Yang terakhir ada asteroid tipe M. M adalah singkatan dari metal atau logam. Asteroid tipe M sebagian besar terbentuk dari logam besi dan nikel. Asteroid tipe M memiliki warna agak kemerahan dan mendominasi wilayah tengah sabuk utama. Untuk misi luar angkasa, sudah ada beberapa misi luar angkasa yang dikhususkan untuk asteroid. Antara lain, ada Hayabusa, Hayabusa 2, Osiris Rex, Lucy, Nier Shoemaker, Dawn, dan yang akan segera diluncurkan adalah Dawn. Selain Hayabusa 1 dan 2, misi-misi ini adalah buatan NASA. Upaya yang dapat dilakukan untuk memahami potensi ancaman jatuhnya story di bumi dapat berupa menyediakan sumber daya pendidikan dan komunikasi rutin kepada audiens global di berbagai platform. Untuk mencegah jatuhnya asteroid ke bumi, beberapa peneliti telah mengembangkan teknologi dan mengemukakan berbagai cara untuk melindungi bumi dari jatuhnya asteroid. Namun pada saat ini, cara-cara ini masih memiliki risiko untuk gagal. Oleh karena itu, diharapkan seiring berjalannya waktu, manusia dapat mencari tahu cara mengatasi masalah ini secara pasti. Tokoh yang berperan dalam perkembangan teknologi luar angkasa dan juga kontribusinya. Ada beberapa tokoh yang berperan penting dalam perkembangan teknologi luar angkasa dan memberikan kontribusi yang signifikan. Di antaranya, yang pertama ada Wernher von Braun, yaitu dia adalah seorang ilmuwan asal Jerman yang merupakan salah satu tokoh utama dalam perkembangan teknologi roket. Dia juga memimpin tim yang mengembangkan roket V2 selama Perang Dunia II, serta bekerja untuk NASA di Amerika Serikat. Kontribusinya dalam pengembangan roket membantu dalam peluncuran misi luar angkasa termasuk Apollo 11 yang membawa manusia ke bulan. Yang kedua ada Sergei Korolev. Dikenal sebagai ayah dari program luar angkasa Uni Soviet, Korolev ialah insinyur utama dalam pengembangan program luar angkasa Soviet. Dia juga yang memimpin berbagai proyek termasuk peluncuran Sputnik, satelit pertama di dunia, dan Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang mencapai luar angkasa. Yang ketiga ada Elon Musk, yaitu Elon Musk sendiri itu pendiri SpaceX yang termasuk perusahaan swasta yang berfokus pada eksplorasi luar angkasa dan juga pengembangan teknologi roket. Kontribusinya termasuk pengurangan biaya peluncuran roket dan rencana untuk menjelajahi Mars. Yang keempat ada Catherine Johnson. Catherine Johnson sendiri adalah matematikawan dan juga fisikawan asal Amerika Serikat yang bekerja di NASA. Kontribusinya sangat penting dalam perhitungan orbital dan juga navigasi untuk misi keluar angkasa termasuk misi Apollo tadi. Dan yang terakhir ada Valentina Tereskova. Valentina Tereskova ini adalah wanita pertama yang berhasil terbang ke luar angkasa pada tahun 1963 sebagai anggota program luar angkasa Soviet. Kontribusinya penting dalam menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berpartisipasi dalam eksplorasi ruang angkasa. Nah tadi hanya ada beberapa contoh yang sudah disebutkan dan masih banyak lagi individu-individu lainnya yang juga berperan aktif dalam perkembangan teknologi ruang angkasa serta kontribusi yang beragam. Salah satu dampak positif perkembangan teknologi antariksa di kehidupan manusia yang pertama memajukan bidang informasi dan komunikasi dengan penggunaan satelit komunikasi. Dengan adanya satelit, manusia menjadi semakin cepat, akurat, serta mampu menjangkau seluruh bagian dunia. Seperti dengan adanya penggunaan Google Maps, saluran televisi lokal dan internasional yang bisa diakses dimanapun, jaringan wifi, deteksi bencana alam, dan lain-lain. Yang kedua, berkembangnya ilmu astronomi. Seperti pemahaman tentang gravitasi, mayoritas orang mendapatkan pengetahuan bahwa gravitasi merupakan elemen penting yang mempengaruhi seluruh hal yang dilakukan manusia di bumi. Bahkan NASA sempat melakukan eksperimen hidup tanpa gravitasi untuk mengetahui akan menjadi seperti apa hidup tanpa gravitasi. Lalu, ada dampak negatif perkembangan teknologi antariksa yang ada di kehidupan manusia. Yang pertama, adanya space junk atau sampah luar angkasa. Space junk merupakan objek di orbit sekretar bumi yang merupakan hasil ciptaan manusia yang tidak lagi berguna seperti satelit. Yang kedua, memungkinkan adanya pertempuran senjata berbahaya karena teknologi ruang angkasa ada yang membutuhkan nuklir sebagai pasukan energi untuk mengisi skala besar. Jadi jangan sampai nuklir tersebut disalahgunakan apabila digunakan sebagai pertempuran senjata dampaknya akan sangat besar.